Pemirsa BNPB mencatat ada tambahan 7 orang meninggal dunia akibat gempa bermagnitude 7 di Lombok NTB. Total jumlah korban meninggal kini mencapai 105 orang. Seiring dengan proses evakuasi dan pencarian yang terus dilakukan, BNPB mencatat jumlah korban gempa di Lombok bertambah menjadi 105 orang meninggal dunia. Tercatat korban meninggal di Lombok Utara 78 orang, Kabupaten Lombok Barat 16 orang, Kota Mataram 4 orang, Kabupaten Lombok Timur 3 orang, dan Kota Denpasar 2 orang. Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa dan runtuhan. Untuk korban luka-luka, BNPB terus melakukan pendataan. Data sementara ada 236 korban luka yang tersebar di Lombok, Bali dan juga Sumbawa. Jadi ditemukan korban meninggal yang baru adalah di Lombok Utara dan di Lombok Barat. 236 orang luka, data ini masih sementara, data yang korban luka. Kenyataannya banyak, cuma belum berhasil dihimpun. Kemudian ribuan rumah rusak dan ribuan warga masih mengungsi. Korban luka dan meninggal kemungkinan akan bertambah, mengingat sejumlah wilayah yang terisolir, diantaranya sebagian kecil desa-desa yang ada di Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Proles evakuasi hingga kini masih terus dilakukan. Dari Jakarta, Ajeng Bulandari, Radenur Hadi, AI News melaporkan.